Pusaka Pulau S, Jilid 09 Pegunungan Butong San merupakan pusat dari perguruan silat Butong Pai yang amat terkenal. Semenjak dahulu Butong Pai memiliki pendekar-pendekar yang amat tangguh sehingga namanya menjadi terkenal dan dihormati oleh semua perguruan lain dan juga para pendekar. Biasanya, Butong San nampak sunyi saja karena memang para penduduknya hanya orang-orang dusun yang bersahaja. Akan tetapi pada hari itu, Pegunungan Butong San menjadi ramai dengan kunjungan banyak orang dari bermacam-macam golongan. Ada yang berpakaian seperti Hwesio, ada pula Tosu, ada yang berpakaian seperti Pengemis dan ada pula yang seperti seorang hartawan. Ada yang sikapnya lemah-lembut seperti kaum sastrawan, akan tetapi ada pula yang berpakaian ringkas dan sikapnya gagah perkasa seperti kaum persilatan. Undangan yang dilakukan oleh Butong Pai ternyata mendapat banyak kesambutan. Siapa tidak mengenal Butong Pai? Kalau Butong Pai mengundang semua tokoh Keng Ong, berarti tentu ada keperluan yang sangat penting. Bahkan mereka yang tidak diundang sekalipun, hanya karena mendengar saja bahwa Butong Pai mengundang orang-orang Keng Ong, banyak pula yang turut datang untuk melihat perkembangan, menonton dan menambah pengalaman. Mereka ini dapat menduga bahwa yang diundang oleh pihak Butong Pai tentulah para jagoan-jagoan yang berilmu tinggi dan yang hanya mereka dengar namanya saja. Ketika itu yang menjadi ketua Butong Pai adalah Tianit Tosu, seorang Tosu berusia 60 tahun yang bertubuh sedang, berjenggot dan berkumis panjang. Adapun pembantunya adalah dua orang murid utamanya, yaitu Tianyang Chu dan Bok In Chu yang dahulu pernah datang berkunjung ke rumah pendekar tangan sakti Yohon untuk menyampaikan surat dan undangan. Di antara para tamu itu terdapat pula Yohon, istrinya dan puterinya tidak ikut. Yohon datang ke Butong Pai dengan hati diliputi perasaan penasaran dan juga keheranan. Dia tak mengerti akan sikap Tianit Tosu. Kenapa mendadak Tosu itu hendak mengobarkan pemberontakan? Karena khawatir bahwa pertemuan itu akan mendatangkan keributan, maka dia melarang istri dan puterinya untuk ikut serta. Kalau terjadi keributan, biar dia sendiri yang akan menghadapinya. Seperti para tamu lainnya, Yohon juga disambut oleh dua orang murid utama itu. Para tamu dipersilakan duduk di sebuah ruangan yang luas sekali dan mereka mendapatkan tempat duduk yang diatur menurut kedudukan masing-masing. Ada tempat bagi para ketua perguruan dan para tokoh tingkatan tua, dan ada tempat bagi yang muda-muda. Yohon sebagai seorang pendekar yang amat terkenal mendapat tempat kehormatan di antara para ketua perguruan yang terkenal. Tentu saja Yohon bertemu dengan muka-muka lama yang sudah dikenalnya sehingga terjadilah pertemuan dalam suasana yang cukup mengembirakan di antara mereka. Anehnya, Tianit Tosu sendiri belum kelihatan menyambut. Ketika ada orang yang menanyakan kepada Tianyang Chu atau Gok In Chu, kedua orang Tosu ini menjawab bahwa suhu mereka sedang semedi dan nanti kalau sudah tiba saatnya tentu akan keluar menyambut para tamu. Setelah para tamu datang memenuhi ruangan itu, barulah Tianit Tosu muncul. Yohon yang sudah mengenal baik Tosu itu melihat betapa wajah Tosu itu agak pucat, seperti orang yang sedang menderita sakit. Tianit Tosu mengangkat kedua tangan ke depan dada, memberi hormat kepada para tamu dan berkata dengan suara parau, Harap Cui maafkan, saya sedang sakit batuk dan serak. Lalu dia mempersilahkan semua orang duduk dan dia sendiri duduk di kursi ketua yang sudah disiapkan. Tianyang Chu lalu berdiri dan memberi hormat kepada semua orang yang hadir. Harap Cui semua suka memaafkan. Agaknya suhu mendadak menderita sakit batuk dan suaranya hampir hilang. Karena itu, Pinto yang ditunjuk sebagai wakil pembicara. Semua orang mengangguk-angguk dan maklum. Betapapun lihainya seseorang, apalagi kalau sudah tua, dapat saja terserang penyakit. Dan penyakit yang diderita Tianit Tosu itu meskipun tidak berat, namun membuat dia tidak mampu mengeluarkan suara sehingga sudah sepantasnya kalau diwakili oleh murid utamanya. Seperti yang Cui semua ketahui dari undangan suhu, Cui diminta berkumpul untuk menyatakan persetujuan atas usul suhu, yaitu mempersiapkan diri untuk menyerang kota raja dan menggulingkan kedudukan kaisar mancu. Sudah tiba saatnya bangsa kita dibebaskan dari belenggu penjajah bangsa mancu. Kita semua yang berkumpul di sini adalah kaum patriot yang mencinta tanah air dan bangsa. Melihat bangsa kita dijajah oleh penjajah mancu, apakah kita harus bertangku tangan saja? Kita harus bergerak, dan sekaranglah saatnya, selagi kaisar yang memegang tampuk pemerintahan seorang yang lemah. Kalau kita bersatu dan menyerbu kota raja, tentu kita akan menang dan dapat merampas istana, mengakhiri penjajahan. Ketika Tian Yangcu berhenti bicara, suasana menjadi gaduh sekali karena mereka masing-masing saling berbicara sendiri. Tian Ittosu membiarkan mereka berunding sendiri, lalu memberi isyarat dengan tangannya kepada Tian Yangcu, membisikkan sesuatu. Tian Yangcu lalu bangkit berdiri lagi dan mengangkat kedua tangan ke atas. Mohon tenang, saudara sekalian. Kami percaya bahwa Cui, saudara sekalian, yang berwatak patriwak tentu menyetujui pendapat dan usul ketua kami. Yang setuju, tinggal mempersiapkan diri saja, kalau waktunya sudah tiba tentu akan diberitahu. Terutama sekali para ketua perkumpulan, harap menyiapkan anak buahnya untuk sewaktu-waktu menerima panggilan dan bergabung dengan kami. Kalau ada yang hendak menyatakan pendapatnya, silakan, akan tetapi satu-satu saja, agar mudah didengar. Mendadak terdengar suara lembut. Omi Tohut. Semua orang memandang dan ternyata yang bicara itu adalah seorang hwasyo tinggi besar yang mewakili siau limpai. Kami dari siau limpai tidak begitu setuju dengan usul dari Bu Tong Pangcu. Memang benar kami semua berjiwa patriwak dan ingin melihat bangsa kita terbebas dari belenggu penjajahan. Akan tetapi apa yang dapat kita perbuat dalam keadaan seperti sekarang ini. Biarpun kita semua hendak berjuang, akan tetapi harus diketahui dengan siapa kita berjuang dan bagaimana pula keadaan kekuatan kita. Pin Cheng melihat di sini banyak pula perkumpulan yang hanya berkedok pejuang akan tetapi tidak segan melakukan kejahatan terhadap rakyat. Bekerja sama dengan mereka itu merupakan pantangan bagi kami. Bu Tong Pangcu tentu mengerti siapa-siapa yang kami maksudkan itu dan sebaiknya kalau mereka itu tidak diajak berunding tentang perjuangan. Setelah berkata demikian hwasyo itu duduk kembali. Seperti tadi, mereka semua lantas saling bicara sendiri dengan gaduhnya. Pada saat itu, Yohon yang sejak tadi sudah merasa penasaran sekali melihat hadirnya perkumpulan-perkumpulan sesat seperti Pek Lian Pai, Pat Kuapai dan lain-lainnya, juga sudah bangkit berdiri. Suaranya terdengar lembut namun lantang sehingga mengatasi semua suara dan semua orang terdiam mendengarkan. Kami dari Tian Lipang ingin bicara. Tianit Tosu sendiri berdiri dan memberi isyarat dengan tangan mempersilahkan Yohon untuk bicara. Tianit Totiang, Totiang bukanlah kenalan baru dari kami dan kami sudah mengenal bahwa Butong Pai adalah sebuah perkumpulan yang berjiwa Patriot di samping berwatak pendekar. Oleh karena itu, saya tidak menganggap panah kalau Butong Pai mengajak untuk bangkit melawan penjajah meski sekarang belum tiba saatnya, melihat kekuatan musuh dan kekuatan kita sendiri yang masih terpecah belah. Akan tetapi melihat betapa Butong Pai juga mengundang perkumpulan-perkumpulan sesat, sungguh ini amat tidak sesuai dengan kependekaran Butong Pai. Kami setuju dengan pendapat losuhu dari Siaw Lim Pai tadi bahwa banyak perkumpulan yang berkedok pejuang tapi sebenarnya hanya merupakan perkumpulan sesat yang suka mengganggu rakyat. Selama mereka itu masih mencampuri urusan kami, maka tentu akan timbul kekacauan. Kami mohon Tianit Tosu mempertimbangkan kembali dan mengusir golongan sesat dari pertemuan ini, barulah kita bicara tentang perjuangan. Selama mereka itu hadir, kami tidak suka ikut dalam pertemuan ini. Tianit Tosu kembali berbisik kepada Tianyang Chu dan wakilnya ini lalu berdiri dan bicara, Yopang Chu dari Tian Lipang harus suka bicara terus terang. Siapakah di antara kita ini yang disebut golongan sesat? Justru dalam perjuangan, semua kekuatan harus dipersatukan. Harap dijelaskan siapa yang dianggap golongan sesat supaya persoalan menjadi terang. Karena ditantang untuk berterus terang, Yohon tanpa ragu-ragu lalu berseru dengan suara gagah, Perlukah hal itu disebutkan lagi? Semua orang gagah di sini mengetahui siapa-siapa tokoh sesat yang turut hadir di sini. Dan mengenai perkumpulan golongan sesat, siapa belum tahu bahwa Pek Lian Pai dan Pek Kua Pai merupakan perkumpulan sesat. Mengapa mereka menerima undangan pula? Bagaimanapun juga, kami tidak dapat bekerja sama dengan mereka itu. Sekarang Tianit Tosu bangkit berdiri dan dengan suaranya yang parau dia berkata, Yopang Chu bicara tidak adil. Bukankah tadi Yopang Chu sendiri yang mengatakan bahwa pihak musuh terlalu kuat sedangkan pihak kita masih terpecah belah? Mengapa kita tak mengajak dua perkumpulan itu turut berjuang? Dalam keadaan begini kita harus bersatu padu, menghilangkan kepentingan sendiri demi perjuangan. Tidak mungkin. Perjuangan kita akan diselewengkan oleh mereka yang memang sesat itu. Selain perjuangan akan gagal, juga nama baik kita sebagai pendekar akan menjadi rusak. Semua orang akan menyangka kita juga melakukan perampokan dan pencurian terhadap rakyat seperti mereka kata Yohon dengan lantang pula. Dari pihak Pek Lian Pai muncul Tianyeng Ji, seorang Tosu tokoh Pek Lian Kau yang berusia 50 tahun lebih dan dia sudah memegang pedang telanjang di tangan kanannya. Telunjuk kirinya menuding ke arah Yohon sambil berteriak. Yopang Cu dari Tian Lipang sungguh terlalu menghina kami dari Pek Lian Pai. Sudah lama Pinton mendengar akan kehebatan ilmu dari ketua Tian Lipang. Kalau sekarang engkau menghina kami berarti menantang kami. Mari kita selesaikan urusan ini di ujung pedang. Benar, Yopang Cu juga menghina Pat Kua Pai. Kami juga menantang Yopang Cu untuk menyelesaikan urusan di ujung pedang terdengar seruan dan seorang laki-laki berusia 40 tahun tokoh Pat Kua Pai juga berdiri sambil menghunus pedang. Yohon tersenyum mengejek. Kita adalah tamu-tamu. Aku tidak mau menghina tuan rumah dengan bertindak semauku sendiri. Kecuali kalau tuan rumah mengizinkan, aku akan menerima tantangan kalian dan kalian berdua boleh maju bersama. Akan tetapi Tian Lipto segera bangkit berdiri dan berseru dengan suaranya yang parau. Harap Semwi suka melihat muka pintu dan tidak mengadakan keributan serta perkelahian di sini. Yopang Cu, kami sungguh tidak dapat menyetujui pendapat Pang Cu itu. Pada saat seperti sekarang ini, kami membutuhkan sebanyak mungkin tenaga untuk menentang pemerintah, baik dari golongan manapun juga, tidak pandang bulu. Kecuali mereka yang tidak mau bekerja sama dengan kami, terpaksa kami tolak kehadirannya di sini. Semu pihak yang mau membantu dan bekerja sama untuk berjuang, kami anggap tamu kehormatan kami. Pada saat itu Keng Hon juga berada di antara para tamu golongan muda. Dia datang ke Butong San untuk menuntut ketua Butong Pai tentang permusuhan ketua itu dengan mendiang gurunya, gosang lama, seperti yang sudah dipesan oleh gurunya itu. Ketika dia sedang mendengarkan perbantahan tadi, tiba-tiba lengannya disentuh orang. Pada waktu dia menoleh, dia terbelalak aheran, juga kaget dan senang karena yang menyentuh lengannya itu bukan lain adalah K.W.I. Hang, gadis yang pernah dia jumpai di kota Tung San ketika gadis itu menghajar para murid Pek Ho Bukan yang bersikap kurang ajar kepadanya. Hang Moi, kau di sini? Hang Ko, engkau juga di sini, mau apakah? Apa engkau juga hendak memberontak? Ahaha, tidak. Aku mempunyai urusan pribadi dengan ketua Butong Pai. Hem, tentu karena pesan gurumu itu, bukan? Berbahaya sekali, Hang Ko. Dia lihai bukan main dan kau lihat sendiri, di sini banyak temannya yang juga terdiri dari orang-orang tua angkatan tinggi yang lihai bukan main. Aku tidak takut. Bahkan biarlah orang sebanyak ini bisa menjadi saksi akan kejahatan Butong Pai yang memusuhi guruku yang tidak berdosa. Jangan, Hang Ko. Biar aku memubarkan dulu mereka ini, baru engkau bicara dengan ketua Butong Pai. Setelah berkata demikian, gadis itu berdiri dan dengan lantang dia berkata, ditujukan kepada ketua Butong Pai yang baru saja menjawab ucapan Yuhon tadi. Hei, apa yang aku dengar ini? Butong Pai hendak memberontak terhadap pemerintah dan membujuk semua orang untuk memberontak? Apakah tidak takut akan bala tentara kerajaan yang tentu akan membasmi kalian semua? Janganlah bertindak begitu bodoh. Semua orang terkejut bukan main mendengar ucapan itu. K.W.I. Hang sendiri agaknya lupa bahwa dia sedang menyamar, bukan sebagai putri pangeran mahkota, melainkan sebagai gadis Kang Ong biasa. Beberapa orang murid Butong Pai sudah mengetung tempat itu dan siap untuk turun tangan. Melihat ini, Yuhon yang mengkhawatirkan keadaan gadis itu segera berseru, tahan dulu. Gadis itu hanya memberi peringatan dan ucapannya memang betul. Kita ini bukan apa-apa jika sudah berhadapan dengan pasukan pemerintah. Apa artinya beberapa ribu anggota kita semua yang dikumpulkan jika melawan ratusan ribu pasukan pemerintah? Hanya akan mati konyol dan bunuh diri belaka. Sudah ku katakan bahwa masih belum waktunya bergerak, bukan berarti bahwa aku tidak suka berjuang membebaskan rakyat dari penjajahan. Nah, itu baru kata-kata yang bijaksana. Yopang Chu memang benar sekali. Kalau kita ketawan pemerintah, kita tentu akan terbasmi habis. Karena itu sebaiknya sekarang kita bubaran saja sebelum ada pasukan pemerintah yang datang kata pula K.W.I. Hong dengan suaranya yang lantang. Ucapan K.W.I. Hong dan terutama Yohon itu berpengaruh sekali. Mereka yang diam-diam merasa tak setuju dengan tindakan Butong Pai yang tergesa-gesa, segera cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Dan akhirnya hanya tinggal Pek Lian Pai, Pat Kua Pai beserta beberapa rombongan kaum sesat saja yang tinggal. Perkumpulan para pendekar seperti Siaulim Pai dan lain-lainnya telah pergi meninggalkan tempat itu, menganggap bahwa Butong Pai lancang dan tidak mengenal keadaan. Hal ini membuat Tianit Tosu marah sekali. Dia memandang ke arah K.W.I. Hong dengan mati melotot. Akan tetapi pada saat itu, K.W.I. Hong sudah melangkah maju menghadapi ketua Butong Pai itu dan berkata dengan suara nyaring. Butong Pancu, saya bernama si K.W.I. Hong. Saya datang bukan untuk segala macam urusan pemberontakan, melainkan untuk bertanya kepada Butong Pai. Apa sebabnya Butong Pai memusuhi guruku yang tidak bersalah? Tianit Tosu mengelus-elus jenggotnya. Siancai, siapakah gurumu? Tanyanya dengan suara yang parau. Guruku bernama Gosang Lama. Gosang Lama, pendeta lama jubah kuning itu? Akan tetapi kami tidak memusuhinya. Jawab Tianit Tosu, kelihatan bingung sekali. Tianyang Cu yang maju dan melanjutkan keterangan ketuanya. Gosang Lama tidak ada sangkut pautnya dengan kami, akan tetapi ia sudah berani melukai beberapa orang murid kami. Karena itulah kami melawannya dan berhasil mengusirnya dari sini. Jadi benar ucapan Pangcu tadi, bukan kami yang memusuhi, tetapi Gosang Lama sendiri. Dan karena engkau muridnya, tentu engkau akan membalaskan kekalahan gurumu itu. Tianyang Cu melompat ke depan diikuti Bok Incu dan kedua orang Tosu ini berdiri di depan Kenghon dengan sikap menantang. Kalian mundurlah kata Tianit Tosu kepada dua orang murid utamanya, kemudian ia berdiri dan menghadapi Kenghon. Gosang Lama yang memusuhi kami dan kami yang bertanggung jawab atas kekalahannya dari kami. Oleh karena itu, kalau engkau hendak membalas atas kekalahannya itu, Pinto yang akan menghadapimu, orang muda. Kenghon merasa tidak enak kalau hanya berdiam diri. Bagaimanapun juga, dia harus menghormati pesan terakhir dari gurunya. Dia telah gagal melaksanakan pesan gurunya untuk membunuh Dalai Lama, apakah sekarang dia juga harus gagal memenuhi pesan yang kedua? Setidak-tidaknya, dia kini harus memperlihatkan sikapnya yang memusuhi Bu Tong Pai seperti diharapkan gurunya. Bagus. Hendakku lihat sampai di mana kelihayan Bu Tong Pai yang telah mengalahkan guruku katanya sambil memasang kuda-kuda untuk menghadapi Tianit Tosu. Hahaha, siantai. Walaupun badanku sedang sakit, akan tetapi engkau tidak akan mampu mengalahkan aku, orang muda. Sebaiknya kalau engkau menyadari kesalahan gurumu dan tidak menuntut balas agar engkau tidak sampai tewas atau terluka. Yohon memandang heran. Kenapa Tianit Tosu sekarang bersikap seperti itu? Kata-katanya bernada angkuh, padahal biasanya Tianit Tosu orangnya penyabar dan tentu tidak mau melayani tantangan seorang pemuda seperti itu. Dia mulai merasa tidak senang. Tianit Tosu kini sudah berubah. Agaknya dia telah terbujuk oleh orang-orang Pek, Lian Pai dan Pakat Kua Pai sehingga kini bukan saja berniat untuk memberontak, akan tetapi juga sikapnya mulai keras. Di samping itu, dia juga merasa sayang kalau sampai pemuda itu tewas di Bu Tong Pai, hanya untuk membela seorang guru yang berada di pihak yang bersalah. Dia pun sudah mendengar tentang pemberontakan lama jubah kuning di Tibet, maka kalau memang guru pemuda ini seorang lama jubah kuning, mungkin lama itulah yang berada di pihak yang bersalah. Akan tetapi dia sudah terlambat karena Kenghon sudah menyerang dengan cepatnya kepada Tosu itu. Namun serangannya dapat dihilangkan oleh Tianit Tosu. Pemuda itu menyerang lagi dan begitu dia memainkan ilmu silatnya, Yohon hampir berseru saking kagetnya. Dia sendiri tidak mempelajari ilmu silat itu, akan tetapi dia mengenal ilmu silat itu, karena istrinya juga menguasainya. Itulah Hang Lin Bun Hoat, ilmu silat yang mencorat-corat di udara seperti orang menuliskan huruf dengan gerakan silatnya. Itulah ilmu keturunan keluarga Pulau Es Kenghon yang maklum akan kelihayan Ketua Butong Pai, segera melakukan pukulan jarak jauh dengan tenaga singkangnya. Kakek itu menahan dengan kedua tangan pula dan akibatnya, keduanya terpental ke belakang. Yohon makin terkejut. Dia maklum akan kelihayan Ketua Butong Pai itu, akan tetapi pemuda itu mampu membuat Ketua itu terdorong ke belakang walau dia sendiri pun juga terdorong ke belakang. Sementara itu, Tian Itosu juga terkejut bukan main dan menjadi sangat penasaran. Dia sudah meloncat maju lagi dan kini dia mencabut sebatang pedang yang berkilauan sinarnya, dan itulah pedang pusaka Pek Chau Akiam, pedang ular putih. Yohon maklum benar betapa bahayanya kalau Tian Itosu sudah mencabut pedang. Selain pedang itu merupakan pusaka yang ampuh, juga Ketua itu memang mempunyai keahlian dalam permainan pedang. Maka, tanpa ragu lagi dia lalu melompat dan berdiri di antara mereka yang hendak berkelahi. Harap tahan dulu serunya lantang. Tian Itosu sudah amat marah itu menegur, Yopang Chu, apakah engkau hendak turut mencampuri urusan Butong Pai? Tidak sama sekali, Totiang. Aku hanya ingin memperingatkan bahwa tidak semestinya Totiang melayani pemuda ini. Gurunya boleh jadi bersalah terhadap Butong Pai, tetapi pemuda ini tidak bersalah apa-apa. Dia hanya ingin membalaskan kekalahan gurunya dan tidak perlu sampai Totiang mencabut pedang dan membunuhnya. Bukankah sudah sewajarnya jika yang tua dan yang lebih tinggi tingkatnya mengalah dan menggunakan kesabaran? Tian Itosu mengerutkan alis. Siam Chai, kata-katamu memang masuk akal, Pang Chu. Akan tetapi engkau tadi tentu melihat dan mendengar sendiri betapa bocah ini yang menantang, bukan kami yang memulai. Mungkin karena dia tidak mengerti dan biarlah saya yang mencoba menyadarkannya, Totiang. Setelah berkata demikian, Johon kemudian menghadapi pemuda itu dan sejenak dia memandang penuh perhatian. Dari sinar mata pemuda itu dia dapat menduga bahwa pemuda itu bukan orang jahat, melainkan seorang yang pemberani dan keras hati. Orang muda, dengarlah nasihatku baik-baik. Apa yang sedang kau lakukan ini sama sekali keliru dan menyimpang dari kebenaran. Geng Hon mengerutkan alisnya memandang. Dia tadi sudah merasa amat suka kepada Yuhon yang menentang kehendak Butong Pai yang mengajak memberontak terhadap pemerintah. Apabila ayah kandungnya sekarang telah menjadi kaisar, bukankah berarti pemberontakan itu ditujukan kepada ayahnya? Atau setidaknya pemberontakan ini akan ditujukan kepada keluarganya karena ayahnya adalah pangeran mahkota. Tentu saja niat memberontak Butong Pai itu sudah membuat hatinya tak senang dan dia condong menyetujui pendapat Yuhon yang menentang niat itu. Paman, harap Paman tidak turut campur urusan kami. Bagaimana Paman tadi dapat mengatakan perbuatanku keliru dan menyimpang dari kebenaran? Bukankah memang sudah selayaknya kalau seorang murid memelagunya yang sudah mati? Sebelum meninggal dunia, guru saya memesan agar saya membalaskan permusuhannya dengan Butong Pai. Membalas dendam itu sendiri adalah perbuatan yang tidak benar, hanya menurutkan nafsu kebencian dan amarah. Setelah engkau mendapat keterangan bahwa gurumu berada di pihak yang bersalah, apakah engkau akan melanjutkan balas dendamu itu? Bukankah jika begitu berarti engkau akan menambah beban dosa gurumu? Sepatutnya engkau menebus kesalahan gurumu dengan perbuatan yang benar, bukan menambah besar dosa itu dengan perbuatan yang tidak benar. Engkau masih amat muda dan perlu banyak belajar dari kehidupan, jangan menurutkan nafsu. Apalah yang dapat kau lakukan terhadap perkumpulan Butong Pai yang besar? Ketahuilah, aku sendiri menjadi saksi bahwa perkumpulan Butong Pai terdiri dari pendekar-pendekar yang berilmu tinggi dan tidak biasa melakukan kejahatan. Kembali kenghon merasa terpukul sekali. Nasihat itu hampir sama dengan nasihat yang diterimanya dari Dalai Lama. Pada saat itu, K.W.I. Hang sudah berada di sampingnya. Apalah yang diucapkan paman ini semua benar, Hanko. Marilah kita pergi dari tempat ini. Arwah suhumu tentu akan mengampunimu kalau dia sudah menginsafi kesalahannya. K.W.I. Hang menarik tangannya dan kenghon tidak membantah lagi ketika ditarik pergi oleh K.W.I. Hang. Adapun Yohan merasa senang sekali melihat pemuda itu sudah mau meninggalkan tempat itu. Dia sendiri lalu memberi hormat kepada Tianit Tosu dan berkata, Terima kasih atas undangan Totiang, dan saya mohon diri karena merasa tidak pada tempatnya. Kalau saya menghadiri pertemuan ini, melihat dua orang tokoh dari Pek Lian Pai dan Pek Kua Pai yang tadi menantangnya, dia lalu menambahkan sambil menoleh ke arah mereka. Bila masih ada yang merasa penasaran dengan pendapatku tadi dan hendak menyelesaikan urusan dengan kekerasan, saya dapat melayaninya di kaki gunung, di luar wilayah Butong Pai. Setelah berkata demikian, Yohan pun langsung melangkah pergi dan setelah dia pergi, lebih banyak lagi orang yang meninggalkan tempat itu. Terpaksa sekarang Tianit Tosu melanjutkan perundingannya hanya dengan orang-orang yang sebagian besar berasal dari golongan sesat. Orang muda, perlahan dulu. Kenghan yang sedang berjalan bersama KW Ihang, terkejut dan menahan langkahnya, lalu memutar tubuhnya. Kiranya yang menegurnya adalah ketua Yohan yang tadi telah menasah hatinya. Ada keperluan apakah Paman menyusul perjalananku? Tanya Kenghan dengan sikap hormat. Aku sengaja mengejar karena ada sesuatu yang ingin sekali kubicarakan denganmu. Bukankah namamu tadi si Kenghan? Dan nona ini siapakah? Namaku KW Ihang, Paman, kata KW Ihang ramah. Paman berani sekali menentang para pemberontak itu, untung tadi tidak terjadi perkelahian. Engkau lebih berani lagi, nona. Engkau bahkan mengancam mereka semua sehingga dapat menyadarkan banyak orang. Aku hanya bicara sebenarnya. Di waktu yang aman ini, kenapa orang bicara tentang pemberontakan? Jika ketahuan pemerintah, bukankah itu mencari penyakit namanya? Paman, kata Kenghan. Urusan apakah yang hendak Paman bicarakan dengan aku? Begini, Kenghan. Benarkah gurumu itu gosang lama? Benar sekali. Akan tetapi aku melihat gerakan ilmu silatmu tadi sama sekali tidak asing bagiku. Bukankah engkau tadi menggunakan ilmu silat Hang In Bun Hoat? Ilmu dari keluarga Pulau S? Apakah engkau masih keluarga atau murid keluarga Pulau S? Sama sekali bukan, Paman? Terus terang saja, aku mempelajari ilmu itu dari Pulau Hantu, melalui coretan-coretan di dinding goa di sana. Ah, engkau telah mewarisi ilmu yang menjadi pusakap Pulau S. Akan tetapi tiba-tiba mereka menghentikan bicara mereka karena mereka mendengar gerakan orang. Dan tak lama kemudian tempat itu sudah penuh dengan orang-orang Pek Lian Pai dan Pak Kua Pai, jumlah mereka tidak kurang dari 50 orang, dan dipimpin oleh Tian Yang Ji, tokoh Pek Lian Kau itu dan seorang tosu bernama Kuai Tosu tokoh Pak Kua Pai. Di dekat mereka masih terdapat seorang pemuda yang amat gagah perkasa, tinggi besar dan berwajah tampan, matanya lebar sekali menambah ketampanan wajahnya yang bundar. Yuk Pangcu, engkau tadi menantang kami. Nah, sekarang kami datang untuk mencoba kepandayan Ketua Tian Lipang kata Tian Yang Ji dengan marah. Ketua Tian Lipang ternyata hanya seorang penakut yang pura-pura menjadi patriot, tidak berani diajak berjuang melawan penjajah kata pula Kuai Tosu. Yohon memandang dengan senyum mengejek. Sikapnya yang tenang membuat Keng Hon dan Kwe Ihang kagum sekali. Dikepung 50 orang lebih masih bisa demikian tenangnya. Ketua Tian Lipang ini benar-benar seorang gagah perkasa. Diam-diam Keng Hon mengambil keputusan untuk membela Ketua Tian Lipang ini sekuat tenaga. Mempergunakan banyak orang untuk menggertak, apakah ini yang dinamakan gagah perkasa? Mengandalkan pengeroyokan untuk mendapat kemenangan, anak kecil pun bisa dan terutama orang-orang yang curang sekali kata Kwe Ihang dengan lantang. Gadis lancang mulut. Tadipun di sana engkau bicara seakan-akan engkau membela kerajaan mancu. Apakah engkau adalah seorang antek atau matumat temancu? Untuk melawanmu, tidak perlu keroyokan, pelintol sendiri saja pun cukup untuk melawanmu kata Kuai Tosu menantang gadis itu. Bagus. Siapa takut kepada segala macam Tosu bau? Jubahmu saja seperti Tosu dan Pertapa, akan tetapi siapa tidak tahu di dalamnya? Engkau seperti buaya berkulit ikan emas, di luarnya bagus di dalamnya busuk. Aku tidak takut kepadamu kata Kwe Ihang sambil mencabut pedangnya. Gadis yang pakaiannya serba biru ini lalu memusungkan dada dan memandang dengan macu bersinar-sinar. Tuh Ye U, hati-hatilah. Melihat hiasan rambut gadis itu, agaknya dia yang disebut orang si Banga Wemas kata Tian Yang Ji memperingatkan kawannya. Wah, kebetulan sekali kalau begitu. Benarkah engkau si Banga Wemas? Nona tanya Kuai Tosu. Kalau benar, mau apa? Lekas engkau minggat dari sini kalau takut. Hahaha, masih muda tetapi mulutnya tajam sekali dan lagaknya seperti seekor naga. Bagus, mari kita main-main sebentar. Nona Kuai Tosu juga mencabut pedangnya. Kwe Ihang segera menyerang dengan hebatnya. Demikian ganas serangannya sehingga lawannya terkejut dan tidak berani memandang ringan lagi. Apalagi ketika Kwe Ihang memainkan Gou Heng Sin Kiam, Tosu itu segera terdesak dan terpaksa harus memutar pedangnya untuk melindungi tubuhnya dari serangan yang dahsyat sekali itu. Sementara itu, Tian Yang Ji berkata kepada Yuhan, Yopang Chu, mari kita selesaikan urusan di antara kita dengan senjata kata-kata ini dilanjutkan dengan tangannya yang cepat mencabut pedangnya. Majulah, Tosu Tiang. Senjataku hanyalah kaki tanganku yang diberikan Tuhan kepadaku jawab Yuhan dan memang ketua Tian Lipang ini tidak pernah menggunakan senjata. Selain dia mengandalkan kaki tangannya, juga ilmu kepandainya sudah sedemikian tingginya sehingga apapun yang dipegangnya dapat dijadikan senjata. Bagus, engkau sendiri yang mengatakan, jangan bilang bahwa pintu curang kata Tosu itu sambil menyerang dengan pedangnya, namun dengan mudahnya Yuhan mengelak sambil membalas serangan Tosu yang cukup lihai itu. Keng Hon melihat betapa lihainya lawan KWI Hang sehingga dia merasa khawatir akan keselamatan Nona ini. Hang Moi, biarkan aku saja melawan Tosu itu katanya. Akan tetapi pemuda tinggi besar dan gagah itu sudah maju menghadapinya. Sobat, engkau adalah lawanku. Mari majulah kalau engkau memang memiliki kegagahan. Sebetulnya Keng Hon enggan berkelahi dengan orang itu tanpa alasan apapun. Maka dia ragu-ragu dan tidak menjawab, hanya memperhatikan KWI Hang yang sebenarnya bertemu lawan yang tangguh. Meski gadis ini memiliki ilmu pedang Gou Keng Sin Kiam yang ampuh, akan tetapi ia kalah pengalaman sehingga setelah Tosu itu mulai mengenal gerakannya, gadis itu berbalik terdesak mundur. Oleh karena tidak ditanggapi oleh Keng Hon, pemuda itu juga memperhatikan jalannya perkelahian antara Yuhon dan Tian Yang Ji. Alisnya berkerut melihat betapa Yuhon mempermainkan Tian Yang Ji. Meski ketua Tian Lipang itu hanya bertangan kosong saja dan Tian Yang Ji bersenjata pedang, namun jelas nampak betapa dalam belasan jurus saja Tian Yang Ji mulai terdesak hebat. Melihat ini, pemuda itu mengeluarkan teriakan mengguntur dan melompat dekat lalu menyerang Yuhon dengan pukulan jarak jauh yang mendatangkan angin besar. Yuhon terkejut dan menangkis. Tangkisan itu membuat dia mundur dua langkah, akan tetapi pemuda itu pun terhoyung mundur. Melihat pemuda itu melakukan pengeroyokan, Keng Hon menjadi penasaran. Jangan curang Keng Hon berseru dan dia lalu menyerang pemuda itu. Pemuda itu menangkis dan kembali dua tenaga yang dasyat bertemu. Akibatnya Keng Hon terdorong mundur, akan tetapi pemuda itu pun terhoyung. Keduanya sama-sama terkejutnya dan maklum bahwa lawan memiliki tenaga yang kuat sekali. Kini pertandingan menjadi tiga pasang. Kwe Ihang masih terdesak oleh Kuai Tosu yang lihai sekali ilmu pedangnya. Untung Kwe Ihang sudah menguasai Gou Heng Sin Kiam sehingga ia masih mampu melindungi dirinya sehingga pedang lawan tak pernah dapat menembus pertahanannya. Kalau tidak tentu sudah sejak tadi ia roboh. Sebaliknya, perkelahian antara Yuhon melawan Tian Yang Jah justru membuat Tosu itu terdesak. Walaupun dia berpedang dan Yuhon tidak, namun dia hampir tidak kuat lagi menghadapi ilmu Bukek Hoat Keng dari Yuhon yang amat hebat. Akan tetapi yang paling amai dan dasyat adalah pertandingan antara Keng Hon dan pemuda itu. Mereka ternyata memiliki tenaga yang seimbang. Keng Hon memainkan ilmu-ilmu yang diperolehnya dari Pulau Hantu, yaitu Hang In Bun Hoat dan Toat Beng Bian Kun, bahkan mengerahkan tenaga panas dan dingin yang berada di tubuhnya. Akan tetapi, pemuda itu masih dapat mengimbanginya dengan ilmu silat yang aneh dan bentakan-bentakan yang mengandung kekuatan sihir. Bila saja Keng Hon tidak memiliki Sinkang yang kuat sekali berkat latihan HWI yang Sinkang dan Suat Im Sinkang, tentu dia terpengaruh oleh bentakan-bentakan yang mengandung kekuatan sihir itu. Tiba-tiba Tian Yang Ji yang terdesak itu berseru dan anak buahnya maju mengeroyok, demikian pula dengan anak buah Kuai Tosu. 50 orang maju mengeroyok 3 pendekar itu. Tentu saja Yohan, KWI Hang dan Keng Hon harus mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya menghadapi pengeroyokan itu. Mereka sudah merobohkan beberapa orang pengeroyok, akan tetapi karena lawan mereka tangguh sekali, pengeroyokan itu membuat mereka sibuk juga. Terutama KWI Hang. Menghadapi Kuai Tosu seorang saja ia sudah repot, apalagi dikeroyok belasan orang. Ia mulai main mundur dan lelah karena harus menangkis setian banyak senjata yang menyerangnya. Keadaan gadis itu mulai gawat, sedangkan Yohan dan Keng Hon tidak berdaya menolongnya karena mereka sendiri repot dengan pengeroyokan itu. Pada saat Yang Gawat itu, tiba-tiba terdengar suara kaki kuda yang banyak sekali, dan tidak lama kemudian muncul pasukan pemerintah yang tidak kurang dari 100 orang banyaknya. Seorang perwira yang memimpin pasukan itu berseru, Suon Puteri dalam bahaya. Cepat selamatkan beliau. Dia sendiri sudah menyerbu dengan pedangnya membantu KWI Hang yang dikeroyok oleh banyak orang. Para anak buah pasukan itu pun serentak menyerbu dan kini anak buah Pe Lian Pai dan Pat Kua Pai berbalik menjadi kalang kabut dan langsung terdesak hebat oleh pasukan yang dua kali lipat banyaknya itu. Melihat ini, Tian Yang Ji terkejut bukan main. Ia cepat memutar pedangnya, melompat mundur dan melihat keadaan yang tidak menguntungkan itu, ia berteriak, Gulam Seng, cepat melarikan diri. Pemuda tinggi besar yang masih melawan Keng Hon mendengar seruan ini, kemudian melompat ke belakang. Sementara Keng Hon sendiri tertegun mendengar suara Tian Yang Ji tadi sehingga dia tidak mengejar. Gulam Seng, dia teringat akan pesan mendiang gurunya, Gosang Lama supaya kelak bekerja sama dengan putra suhunya itu yang bernama Gulam Seng. Jadi pemuda tinggi besar itu putra gurunya. Menurut penjelasan Dalai Lama, putra gurunya itu telah menjadi murid Dalai Lama. Tidak mengherankan bila dia mempunyai ilmu yang tinggi sehingga dalam pertandingan tadi dia tidak mudah mengalahkannya. Kuai Tosu juga melarikan diri bersama Tian Yang Ji, lalu diikuti teman-temannya yang belum roboh. Dalam sekejap saja kedua orang ini sudah lenyap dari pandangan. Jangan kejar teriak Kwe Ihang kepada komandan pasukan itu. Perwira itu menghampiri Kwe Ihang dan memberi hormat. Cuan Puteri tidak apa-apa. Tidak terluka. Sama sekali tidak. Untung kalian muncul membantu, jika tidak tentu kami akan celaka. Bok Cilyang Kun, bagaimana engkau dapat muncul bersama pasukanmu di sini? Kami mendapat tugas dari Yang Mulia Pangeran Mahkota untuk mencari Cuan Puteri. Sudah sebulan lebih kami mencari dan kebetulan saja kami mendapatkan paduka di sini. Kami pikir bahwa mungkin sekali paduka pergi ke Butong San. Sementara itu, Yohon dan Kenghon mendengar semua percakapan itu. Wajah Kenghon berubah pucat saking kagetnya mendengar ucapan Panglima itu terhadap Kwe Ihang. Cuan Puteri? Pangeran Mahkota? Apa artinya ini? Jadi Kwe Ihang adalah seorang puteri istana dan masih ada hubungannya dengan Pangeran Mahkota? Yohon juga tercengang dan dia lalu memberi hormat kepada Kwe Ihang. Kiranya Nona adalah Cuan Puteri dari istana. Maafkan kalau saya bersikap kurang hormat. Ahaha, Paman Yoh. Puteri atau bukan aku tetap saja sama, dan aku yang berterima kasih. Kalau tidak ada Paman tadi, tentu aku sudah celaka di tangan mereka. Kenghon memandang gadis itu dan Kwe Ihang juga memandangnya. Dua pasang metu bertebu pandang, dan melihat pemuda itu diam saja tanpa mengeluarkan suara, Kwe Ihang tersenyum dan berkata, Hanko, mengapa engkau diam saja? Engkau, engkau adalah puteri istana, dan aku, Kenghon tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Dia tadinya hendak berkata bahwa dia pun putera Pangeran Mahkota. Untung dia masih ingat dan menyimpan rahasianya. Sebelum dia bertemu dengan ayahnya, dia tidak akan membuka rahasianya. Benar, aku memang puteri Pangeran Mahkota dan nama kuta O Kwe Ihang. Lalu kenapa, Hanko? Aku masih Kwe Ihang yang biasa itu bagaimu. Akan tetapi, cuan puteri. Airh, sebut aku Hang Moi seperti biasa, Hanko. Kita masih tetap sahabat, bukan? Benar, Hang Moi, kita tetap bersahabat. Pada saat itu, Bong Chiang Kun memberi hormat kepada Kwe Ihang dan berkata, Sudah berbulan paduka meninggalkan istana. Yang mulia Pangeran amat kelilisah, maka harap paduka segera mengikuti kami untuk pulang ke kota raja. Itu benar sekali, cuan puteri. Sebaiknya cuan puteri segera mengikuti pasukan ini dan pulang ke kota raja, kata Yohon yang ikut merasa tidak enak sekali. Tanpa disengaja, dia malah melindungi puteri Pangeran Penjajah. Keng Han merasa tidak enak jika diang saja. Memang itu yang paling tepat, Hang Moi. Orang tuamu tentu cemas memikirkan keselamatanmu. Engkau ikutlah dengan kami ke kota raja, Hanko. Bukankah dulu engkau mempunyai niat melihat-lihat kota raja? Tidak sekarang, Hang Moi. Lain kali bila aku ke kota raja, aku tentu akan mencarimu. Benarkah, Hanko? Datang saja ke istana ayahku. Ayahku adalah Pangeran Mahkota dan semua orang tahu di mana istananya. Keng Han merasa terharu. Jangan-jangan gadis ini adalah saudaranya seayah. Baik, Hang Moi. Kwe Ihang lalu diberi seekor kuda yang bagus dan berangkatlah ia di kawal pasukan itu meninggalkan kaki pegunungan Butong San. Setelah gadis itu pergi dan derap kaki kudanya tidak terdengar lagi, bayangannya tidak nampak lagi, Keng Han terharu dan menghela nafas panjang. Yohan agaknya mengerti akan isi hati pemuda itu dan dia pun menghibur, ada waktunya berpisah dan ada waktunya bertemu, sobat muda. Aku melihat gadis itu baik sekali padamu sehingga kelakalian tentu akan dapat saling berjumpa kembali. Tiba-tiba timbul keinginan di dalam hati Keng Han untuk minta keterangan dari Yohan ini. Sebagai ketua Tian Lipang dan seorang pendekar kenamaan yang dihormati, tentu Yohan mengetahui banyak tentang keluarga Kaisar. Paman Yo, kalau boleh aku bertanya, siapakah nama Pangeran Mahkota itu? Pertanyaan yang diajukan sambil lalu ini tidak menarik kecurigaan Yohan dan dianggap pertanyaan biasa seorang yang ingin tahu karena Pangeran Mahkota itu ayah dari gadis yang menjadi sahabat pemuda itu. Namanya Pangeran Mahkota Tao Kuang. Keng Han menyimpan keheranannya. Tadinya dia menduga bahwa Pangeran Mahkota bernama Tao Seng ataukah ayahnya itu kini telah menjadi Kaisar? Dan siapakah nama Kaisar sekarang, Paman? Ahaha, engkau belum tahu. Agaknya engkau belum banyak merantau di dunia ramai, Keng Han. Nama Kaisar adalah Kaisar Chia Ching. Kembali Keng Han termenung. Kalau Kaisar dan Putra Mahkotanya bukan ayahnya, lalu di mana adanya ayahnya dan apapula kedudukannya? Dengan amat hati-hati agar jangan sampai kentara bahwa dia menaruh perhatian, dia lalu bertanya. Memang saya belum banyak merantau di dunia ramai sehingga tidak tahu apa-apa, Paman. Tetapi saya pernah mendengar tentang seorang Pangeran bernama Pangeran Tao Seng. Adakah nama Pangeran yang demikian itu? Pangeran Tao Seng Yohan mengerutkan alisnya, mengingat-ingat. Kalau aku tidak salah, 20 tahun yang lalu Pangeran Tao Seng itu bersama Pangeran Tao San telah menerima hukuman buang. Mereka dihukum karena berselisih dengan Pangeran Mahkota Tao Kuang. Ah, dibuang? Kemanakah? Mana aku tahu. Bahkan mungkin juga dia sudah meninggal dunia sekarang. Orang yang dihukum amat berat, apalagi dihukum buang di tempat krasing, jarang yang kuat bertahan. Hampir saja Kenghon meloncat saking kaget dan sedihnya mendengar ini. Ayahnya yang disangkanya menjadi Pangeran Mahkota atau bahkan Kaisar itu, telah meninggal dalam pembuangan. Kenapa, Kenghon? Kenapa engkau menanyakan Pangeran itu? Ahaha, tidak apa-apa, Paman. Hanya aku pernah bertemu seorang yang dahulu pernah ditolong oleh Pangeran Tao Seng, dan dia minta tolong kepadaku untuk menyampaikan hormatnya kalau aku kebetulan bertemu dengannya. Ohaha, begitukah? Kenghon, aku tertarik sekali melihat engkau ketika tadi berkelahi melawan pemuda tinggi besar yang lihai sekali itu. Engkau dapat menahan pukulannya dan engkau menggunakan ilmu-ilmu pulau es agaknya aku sempat melihat engkau mempergunakan ilmu toat bengdian kun pula. Benarkah? Kenghon juga kagum sekali. Orang ini dapat mengenal ilmu pukulannya, padahal dia sendiri dalam keadaan sedang dikeroyok oleh banyak orang. Benar, Paman. Memang di Pulau Hantu itu aku menemukan dua ilmu silat itu yang ku pelajari dengan tekun. Dan tenagamu itu. Coba kau terima pukulanku ini, Kenghon. Yohon segera mendorongkan kedua tangannya ke arah Kenghon. Serangkum angin yang dahsyat lantas menyambar sehingga Kenghon amat terkejut. Cepat dia menerima dengan kedua tangannya dan secara otomatis dua hawa yang berlawanan di dalam tubuhnya bekerja. Wut, dos keduanya terdorong ke belakang dan Yohon berseru kaget. Ahaha, bukankah kedua tanganmu itu tadi menggunakan tenaga hawa yang sinkang dan swatim sinkang? Karena sudah terlanjur ketahuan, terpaksa Kenghon membenarkan. Memang aku juga mempelajari sinkang itu dari corretan di dinding gua hawa. Bukan main. Kalau begitu engkau benar-benar telah mewarisi pusaka Pulau S, Kenghon. Berhati-hati lah engkau dan pergunakan ilmu-ilmu itu untuk kebaikan. Ketahuilah bahwa keluarga para pendekar Pulau S adalah para pendekar yang gagah perkasa. Kalau engkau keliru menggunakan ilmu-ilmu itu ke arah kejahatan, pasti mereka semua akan mencari dan membinasakanmu. Ilmu-ilmu pusaka Pulau S tidak boleh digunakan untuk kejahatan. Semoga Tuhan menghindarkan aku dari perbuatan jahat, Paman Kenghon berkata penuh semangat. Ia adalah putra bangsawan. Ayahnya seorang pangeran mancu dan ibunya adalah putri kepala suku hitam. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang penjahat? Mereka lalu berpisah. Yohon kembali ke Tian Lipang di Bukit Naga dan Kenghon melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi dia menjadi bingung. Bagaimana kalau ayahnya benar-benar telah tewas seperti diduga oleh Yohon tadi. Bagaimanapun juga, dia harus menyelidiki ke kota raja dan kalau benar ayahnya telah mati, dia harus membalas kematian ayahnya itu. Pantas selama ini ayahnya tak pernah menengok ibunya. Kiranya ia telah dihukum buang. 20 tahun yang lalu, jadi tidak lama setelah ayahnya meninggalkan ibunya.